Hai terima kasih Pemirsa tak masih bersama kami di Nuansa Lombok sore Pembatasan jumlah ritel di Kabupaten Lombok Timur oleh Bupati Sukiman Asmi ternyata hanya isapan jempol belaka di beberapa kecamatan terdapat lebih dari jumlah yang dibatasi di unit perkecamatan Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kebupaten Lombok Timur Muksin dijelaskan Muksin investasi di Kabupaten Lombok Timur sama sekali tidak terdampak pandemi COVID-19 bahkan selama pandemi ini investasi di Lombok Timur meningkat 700% jauh melampaui target yang diberikan Bupati Bupati menargetkan investasi yang masuk ke Lombok Timur sebesar 400 miliar lebih namun dalam realisasinya mencapai 2,6 triliun investasi yang masuk sebesar 2,6 triliun tersebut terdapat beberapa sektor yaitu energi listrik pertanian fariwisata perikanan serta sektor-sektor lainnya kondisi pandemi seperti sekarang ini kita bisa mencapai hampir 700% capian nilai investasi yang dua koma itu ya yang 2,6 triliun itu pun juga kalau kami kalkulasikan yang 2,6 triliun itu secara persentasi dari semua investor yang ada di Lombok Timur ini secara laporan LKPM itu itu tidak sangat tidak tidak mencapai 50 persen sangat lebih lanjut Muksin mengatakan meskipun telah melampaui target namun pihaknya tetap masih terbuka terhadap siapapun investor yang ingin menanamkan modalnya di kebupaten Lombok Timur dan harapan bisa menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan PAD Ruhaili Lombok TV Lombok Timur